Oke, silahkan Kak Kevin Oke ya Oke, baik Salam sejahtera buat kita semua Shalom Bagaimana kabar Bang Bestiang? Baik Kayaknya sedang santai ya di malam hari ini ya Terlihat Muka berseri-seri begitu ya Oke Oke, Bang Ini sebenarnya Channel ini kan membicarakan tentang dunia pendidikan Ya, jadi sebelumnya ini Saya Mengambil rekaman di sekolah Bahkan juga Retreat anak-anak Nah, itu seputar kegiatan pendidikan Nah, oleh sebab itu Saya berpikir bahwa Channel ini tidak akan berkembang Kalau tidak ada sesuatu yang Wow Ya, bisa dikatakan seperti itu ya Dan Harusnya Channel ini menjadi berkat bagi orang lain Termasuk Anak-anak Peserta didik Dan bahkan juga Mungkin bagi teman-teman guru ya Nah, oleh sebab itu Ya, boleh dikatakan Makanya Malam ini saya sedang sekali bisa Berdiskusi dengan Bang Bestiang yang Ya, boleh dikatakan lah Salah satu Nah, narasumber Ya, malam hari ini Nah, oleh sebab itu ini hanya Seputar Kehidupan sehari-hari aja Bang Ini kan sekarang Bang Bestiang kan sedang Ngambil Apa itu Ambil ikan Di Di apa Di Di kolam Artinya Sekarang ini kan lagi Menimba ilmu Di salah satu kampus Ya, di Di Jogja ya Mohon Mark Boleh sebut Nama kampusnya Bang Kampusnya Kampus UST UST apa itu Bang Sarjal Wiatra Taman Siswa Punya Tiaja Dewantara Oh ya Jadi disana Dari E1 nya juga ya E1 sampai S3 ya Oh ya Kalau di kampusnya Sampai S2 Iya Oh sampai S2 Oke Oke Pas kaya Pas kaya Nah Kira-kira Sebelum masuk ke Kampus Apakah sudah mengenal Kampus ini ya Sebelum masuk Sebelum masuk Dulu itu pernah saya Ini Baca-baca artikel gitu loh Ya Ya Nah Disitu ada Profesornya Suka nulis gitu loh Di Koran Di Kedaulatan Rakyat Saya pikir Apa ya Pelab Dia menulis Artikel-artikel itu sangat Membuka wawasan Dalam pelajar pendidikan Itu ini Baca-baca datang dari Sudut pandangnya sendiri Tapi Kemungkinan dari warisan Kampus ini kan Dijirikan oleh Kiajata Dewantara Ya Menariknya bahwa Kampus ini kan Mengetahkan sistem Taman siswa gitu loh Oh Jadi berangkat dari Dari itulah ya Sehingga Bisa tertarik dengan Kampus ini ya Ya Begitu Karena Saya melihat bahwa Mereka Lebih kepada Daya kearifan lokal Pendekatan sistem pendidikan Dengan budaya-budaya Kita di Indonesia Ya Nah kemarinnya kan Kita punya pendidikan Itu kan Untuk di Ini ya Sejarah global Tapi Ada masalah Untuk Pendekatan dengan Daya Apa namanya Lokal itu Padahal Kita ini Kita Tetapi Kampus ini Dari mengarahkan Kita ke sana Gimana kita punya Kedawatan sendiri Terhadap pendidikan itu Kita punya karakter Kita punya Jati diri sendiri Jadi kita mengembangkan Pendidikan berdasarkan Ya Bidayah kita sendiri Oke Oke Jadi Oke Ya Jadi disitu memang Misalnya Kalau kita kan Lebih banyak Apa Nuansa Kekristianan Nah Kalau di kampus Oh ini betul-betul umum Umum ya Ini betul-betul umum Umum ya Kebetulan saya yang Dibanggimen Nasionalisme Memang Cukup kuat ya Di sana ya Oh nasionalisme Kuat Ini Masihnya Bosen-bosennya Juga ini Dari Dari Kristen Katolik Islam Itu Jadi Habisuk Tidak terlalu Apa namanya Ini kan kampus Kebangsaan Jadi siapapun Dari Agama Apapun Bisa Masuk Oke Kira-kira Saya cocok gak Direkomendasikan Ke sana Tergantung Tergantung Kecuali kalau Setelah profesor ya Keliatannya Oke Ada 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 Meyakinkan Gak Kalau Mukanya Meyakinkan Tapi Tidak tahu Ilmunya Meyakinkan Itu dia Oke Jadi Saya kira Sudah Memberikan Satu hal Pengalamannya Bagaimana Memilih Kampus Begitu ya Jadi Mungkin Alasan Kenapa Saya memilih Itu Karena Beda Kalau Universitas Negeri Kalau Universitas Negeri Itu Biasanya Mereka Langsung S1 Masuk S2 Karena Jalur Masuk 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 Tapi Kalau Ini Bagi Mereka Yang Sudah Kerja Kayak Kepala Sekolah Pengawas Apalagi Kepala Sekolah Guru Dari Katolik Kristen Mung Dia Itu Bisa Sambil Kuliah Jadi Menarik Kemudian Kelas Ada Mereka Masih Masih Buru Kepala Sekolah Jadi Di Kelas Itu Kita Tidak Lagi Ini Bengong Karena Kita Berada Apa Dan Hidup Dalam Dunia Pendidikan Yang Memang Sudah Banyak Pengalamannya Di Lapangannya Langsung Ya Jadi Ilmu Tentang Pendidikan Kita Bisa Tanya-tanya Mereka Kayak Aku Kini Kan Baru Belajar Tapi Sorry Mau tanya Karena Yang Sekarang Kita Sudah Tahu Secara Umum Kan Kalau Dia Berasal Dari Kampus Teologi Maka Ruang lingkupnya Pun Dia Tidak Bisa Kemana-mana Dia Menjurus Ke Kampus Yang Berbasis Teologi Juga Nah Kenapa Kira-kira Bisa Istilahnya Tidak Melanjutkan Mengambil S2 Yang Berbasis Seperti S1 Begitu Bang Ya Alas Saya Sikap Kevan Begini Saya Kan Bisa Ambil Jurusan Pendidikan Sama Sementara Saya Punya Hati Untuk Bisa Mengelola Pendidikan Kristen Itu Jadi Bukan Yang Sebagai Pengajar Tapi Bagaimana Mengelolanya Jadi Dilihat Dari Perspektif Iman Kristen Tentu Kita Tidak Bisa Masuk Kalau Guru Agama Jadi Pengelola Bagai Apa Namanya HRD Yang Bisa Mengelola Ini Serata Sarana Siswa Kurukulum Sebagainya Nah Perlu Kita Belajarkan Manajemen Menajemen Pendidikan Cara Umur Bagaimana Nah Itulah Sebabnya Saya Bikin Untuk Belajar Ilmu Lain Itu Menurut Sudah Jadi Masalah Justru Banyak Ilmu Bikin Bikin Dari Lain Bikin Lain Sudah Baru Arti Kehidupan Lain Life Education Ya Jadi Belajar Itu Memang Seumur Hidup Dan Tidak Akan Pernah Berluti Sekalipun Kita Sudah Tual Banyak Orang Bilang Kalau sudah tuh gak bisa belajar lagi Sebenarnya dia belajar Kalau sudah nenek-nenek, kakek-kakek Bang, dia bisa belajar Dia belajar lagi untuk jalan gitu kan Ya Biar agak Agak cair Ini ya Oke bang Mungkin sampai disini Sekilas pengalaman Dari Bang Bastian Saya akan Akhiri dan Mungkin ada satu statement Yang bisa Membuat Sesuatu hal yang baru Buat kita semua bisa juga Para penonton yang Lihat channel ini bisa terberkati Begitu bang Close statement Pertama-pertama ya Ada Saya berpikir begini Bahwa ketika kita Mencari ilmu Menambah ilmu itu kan Ujung-ujungnya itu kan Supaya kita berdampak Bagi orang lain Jadi Ilmu tanpa Kemanusiaan Adalah Sebuah Kecepatan Iya Jadi buat apa Kita punya ilmu Tapi Tidak punya Kemanusiaan Hidupan untuk Berbagi Berdampak Bagi orang lain Maka dari Skalanya itu Kepedugian kasih itu Menjadi Kunci utama Ya Kilau Oke Mengembangkan Baik Ya mungkin Ada Dari firman Tuhan Mungkin Bisa menyejukkan Juga teman-teman Sekalipun Pandemi Corona ini Tetapi Ada sesuatu hal Yang menyejukkan Mereka Terutama Teman-teman Yang Di Dalam Perkuliahan Supaya mereka Juga diberikan Kekuatan semangat Oke Yang pertama Bahwa tidak ada Setara kebutuhan Di dunia ini Sebagai orang Yang beragama Kita punya Tuhan Kita yakin Bahwa Tuhan Yang berdaulat Berkuasa Tersgalanya Dia yang mengendalikan Keadaan Dia yang berkuasa Tersemuan Kita bisa mati Kita bisa hidup Ya Itulah dasar yang teguh Ya Oke Bang Bang Bastian Terima kasih Sangat senang sekali Bisa berdiskusi Dengan Bang Bastian Sekalipun jauh Tetapi Kita Didekatkan Dengan Medsos ini Ya Mudah-mudahan Di waktu yang Akan datang Bisa Kita berdiskusi Lebih Banyak Lebih hangat Lebih cair Sehingga Banyak hal Yang kita Bisa dapatkan Dari Bang Mas Terima kasih Saluan Saluan Oke Sampai jumpa